Pertanyaan dari Susanti Gus, saya mau buka usaha, nyewon tips, amalan, atau doa agar usaha saya lancar Gus? Untuk usaha supaya lancar banyak faktor ya, faktor teknis dan non-teknis. Teknis itu ya, diatur yang rapi, yang bagus. Jadi memang marketable, tempatnya marketable, barang yang dijualnya marketable, servis memuaskan. Aisyu, berapa itu? 2000 apa? Ya, jadi ada standar pelayanan. Kalau tidak ada standar pelayanan, itu pasti yang beli kecewa. Misalkan es soda gembiranya, biasanya satu gelas gulanya 2 sendok, ini cuma dikasih setengah sendok. Pasti rasanya sudah berbeda. Maka pelanggan pasti akan lari. Itu artinya apa? Ini teknis. Ya, harus dikendalikan mutu. Malah ada bakul roti itu yang dia sendiri, pemiliknya harus ngincipit tiap hari. Jadi tiap hari produknya itu, sampel-sampelnya dikirim ke ruang kantor dia atau ruang pribadi dia untuk penjaminan mutu. Akar rotinya itu benar-benar masih standar, dikendalikan mutu. Kalau di rokok gudang garam, ada tukang ngincip-ngincip. Jadi mulai seleksi tembakau itu, ada yang membau, tukang ngambu tembakau. Mana tembakau super, mana tidak, itu ada. Nanti bagian ngeramu juga orang khusus. Jadi istilahnya tukang ngincip-ngincip itu harus ada. Kalau di hotel itu, ada kepala koki itu, bagian tukang ngincip-ngincip. Saya pernah ngomong-ngomong, dia tidak minum manis-manis. Jadi air tawar. Jadi kalau nanti ngincipi, bisa netral. Itu artinya teknis, harus diperhatikan. Jadi mutu yang kita jual itu harus benar-benar berkualitasnya. Di samping itu ya diatur sesuai dengan pemasaran yang baik. Menurut ilmu pemasarannya. Jangan jual mahal, harus ditawak-tawak. Jadi harus mengikuti ilmu pemasaran. Kecuali sudah punya langganan. Tapi tetap ya. Namanya iklan. Walaupun Rinsu sudah bertahun-tahun laris, tetap ada iklannya di televisi. Dan itu imbasnya besar, iklan itu. Saya pernah diceritaini orang yang ikut Cina yang membuat pabrik permen. Itu iklannya kalau tidak salah satu miliar. Iklannya saja satu miliar. Tapi lonjakan. Larisnya itu luar biasa. Lipat-lipatnya. Karena iklan. Karena orang itu biasanya kalau sering mendengar. Itulah yang ada di benak pikirannya. Maka harus kita ikuti. Jadi sepokoknya teknis ini harus diikuti. Mulai pemasaran, penjaminan mutu, kualitas. Kalau sekarang ada. Kalau memang ada kaitannya dengan sertifikasi halal. Ya Anda harus menemukan itu. Ada label sertifikasi halal. Baik itu kosmetik, makanan, maupun sampo. Sekarang harus ada sertifikasi halal dan sehat. Supaya tidak merintis di Gawi kalau kosmetik. Itu ada. Doa baru non-teknis. Non-teknis ini adalah salah satu doa. Itu banyak istighfar. Solawat itu biasanya. Kalau menurut Al-Quran itu. Satu adalah sholat. Nanti bisa baca surat fatir. Sesungguhnya orang-orang yang baca kitab Allah. Mu'akau musyurah dan mendirikan sholat. Dan memberikan, mensotah kokan dari sebagian darta. Secara rahasia maupun secara terang-terangan. Jadi tiga itu. Baca kitab Allah. Yat luna itu bukan sekedar membaca. Tapi mengkaji isinya. Kalau koru ayak, kalau membaca lafadnya. Tapi kalau yat luna tala, yat luti lafad. Membaca kandungannya. Termasuk kandungannya. Mengapa? Artinya kalau anda datang. Ya harus sesuai dengan hukum-hukum Al-Quran. Contoh, jujur. Jangan makan dengan cara yang batil. Jangan riba dan lain-lain. Itu hukum-hukum Al-Quran. Lalu kita ikuti. Jangan makan harta kalian dengan cara yang keliru. Pasti kalau terobel itu sekapok pembeli. Maka harus kita jaga. Mungkin kalau sekarang beli online itu. Nanti akan dikasih bintang satu. Kalau kasih bintang satu gulung gomeng. Bintang tiga, bintang empat. Apalagi bintang sembilan. Itu contoh. Jadi suara konsumen harus kita perhatikan. Itu namanya baca kita perhatikan. Dan mendirikan sholat. Apa ada hubungannya sholat dengan lizki? Ada. Hubungan sholat itu adalah Nge-metkan ya. Komunikasi kita dengan Allah Ta'ala. Kedekatan kita dengan Allah Ta'ala. Salah satunya lewat. Doa yang mustajab adalah ketika sujud. Dan setelah sholat perlu. Maka kita sholat ya. Jangan terus gak sholat terus dungu ya enggak. Jadi sholat terus berdoa itu yang mandi. Kemudian sotakom. Jadi pabrik-pabrik itu oleh pemerintah harus ada sosialnya. Namanya CSR. Jadi dana yang untuk sosial untuk masyarakat. Saya sering mencontohkan bebek sinjai. Bebek sinjai itu larisnya luar biasa. Sampai ada wali murid itu dari Solo. Itu ke Jawa Timur itu hanya ngincipi bebek sinjai. Setelah itu pulang. Jadi ke Madura makan bebek sinjai pulang. Apa resepnya? Yaitu malam Jumat undang anak yatim. Diajak doa bersama. Dikasih makan. Pulang dikasih sangu plus berkat. Itu namanya sotakom. Dan sebelum buka itu berdoa. Jerakannya dan karyanya berdoa dulu baru buka. Mungkin baca wakia, baca doa-doa. Nah itu spiritualnya harus dijalani. Jadi istighfar tadi termasuk ya. Solawat ya. Jadi doa ya. Penataan ruangan juga penting. Mengapa Indomaret bisa laris? Karena orang diberi kebebasan memilih. Dan di keajaran Islam namanya khiar. Hak memilih untuk melanjutkan jelpli atau tidak. Dan masih memilih barang. Kadang-kadang kan orang kita kalau jualan itu. Agak sewot kan. Kalau nawar sedikit. Sampian jadi beli apa enggak Pak? Ini adalah ancaman. Nah orang di ancam. Kalau Cina kan enggak. Sudah Pak. Sampian maunya berapa. Padahal dia nawar terus. Cina-nya juga enggak menurunkan harga kadang-kadang. Cuma begini aja. Untuk Bapak tak kasih harga spesial. Dipotong sedikit. Padahal sepertinya itu sudah harganya. Cuma bahasanya yang dikemas khusus untuk Bapak tak kasih potongan spesial. Ini adalah bagian dari kemasaran. Pelayanan. Di samping minuman keluar. Kata-katanya itu enak. Kalau mau pergi ya. Penjual mau pergi. Pembeli mau pergi. Langsung dia cegah dengan berbagai cara. Ya apa caranya balik mana. Sudah Pak. Maunya berapa sampai anak. Jadi itulah pelayanan. Kita ini enggak agak sewot. Nawar sedikitnya sudah diancam. Beli apa enggak? Ini enggak boleh. Enggak boleh. Kayak orang Arab itu senyum ya. Kalau orang Indonesia paling-paling nawar. Itu mereka senyum. Paling bilang Indonesia bakhil. Dia tidak marah. Tapi sambil senyum bilang Indonesia bakhil. Karena nawar-nawar. Ya itulah resepnya. Jadi baca kitab dalam arti teorinya. Hukum-hukumnya harus kita jalankan. Al-Quran. Jujur ya. Berdua pelayanan tadi. Yang kedua. Mendirikan sholat dengan baik. Yang ketiga ya. Ada sotakohnya. Semakin banyak sotakohnya. Insya Allah. Usaha kita akan semakin banyak. Itu hampir semua orang yang. Punya usaha warung dan lainnya. Mesti ada. Untuk sosialnya. Saya kira itu. Masih ada. Mudah-mudahan bisa terjawab. Ihtinas syirat dan misnaqin. Wallahul maafiq. Al-Quran Al-Tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.